Intro Halo guys, welcome back to youtube channel aku Di channel Diedukasi Kali ini aku bakal jelasin lagi Jurus Jitu untuk nyelesain Skripsi kalian dengan mudah Insya Allah hanya dengan satu semester Nah gimana kemarin udah Nonton yang part 1 Tentang bagaimana membuat bab 1 Atau latar belakang atau menemukan masalah Pada skripsi kalian Buat kalian yang belum nonton yuk simak lagi Di youtube channel aku yang ini Nah kali ini aku bakal kasih tau Gimana caranya ngebikin tips di bab 2 Which is dimana bab 2 ini Bakal ngasih tau teori apa aja Yang bakal kamu gunain Terus kita ngebahas hubungan antara variable bebas Dan variable terikat Sampai dengan kamu mengelola kerangka pikir Juga ketemu yang namanya hipotesis Kita harus sepakat dulu Sama yang namanya variable bebas dan variable terikat Sebagaimana yang aku jelasin Di video yang kemarin Di part 1 Kalau variable terikat itu adalah Variable yang akan kita teliti Yang mau kita jadikan topik utama Dan variable bebas adalah Variable atau faktor-faktor Yang mempengaruhi si variable terikat Atau yang mempengaruhi hal-hal apa saja Yang akan kita teliti Well aku bakal kasih tau contohnya Karena di video yang kemarin Kita meneliti tentang pengangguran Akan lebih mudah aku kasih contoh Bahwa pengangguran merupakan variable terikat Dan IPM serta investasi merupakan variable bebas Well sekarang langsung aja kita membahas tentang teori apa sih yang bisa kita gunakan di bab 2 Tentunya kamu harus tau seluruh tokoh-tokoh ekonomi Atau teori-teori apa saja yang ada di ekonomi Yang memang relate terhadap pengangguran Terus gimana kalau misalkan kamu sama sekali gak mengetahui tentang teori tersebut Ya tentunya kamu harus tau betul bahwa teori-teori apa saja Yang memang mendukung tentang permasalahan pengangguran Atau topik pengangguran tersebut Lagian kemana aja sih 3,5 tahun Masa kamu gak ada satu pun teori yang nyantol tentang permasalahan itu Tapi tenang aja karena sekarang tuh udah di jaman modern Kamu bisa searching ebook atau kamu tinggal ketik di google Terus kamu ketik-ketik deh apa yang mau kamu cari Misalnya teori tentang pengangguran Salah satunya akan aku kasih contoh teori yang membahas tentang pengangguran Dari tokoh ekonom Keynes Ini dia Di buku ini membahas tentang The General Theory of Employment, Interest, and Money Which is ada salah satu sepatah kata dari Keynes Yang menjelaskan bahwa pengangguran itu memberikan dampak negatif Terhadap pertumbuhan ekonomi Dan apa aja sih yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pengangguran Atau yang dapat menyebabkan pengangguran itu meningkat Langsung aja yuk kita praktek Ini dia contohnya Oke disini kalimat dari Keynes sudah aku bold bahwa disini ditegaskan pengangguran itu dapat merugikan untuk perekonomian So disini sudah ketemu teori dasar dan sudah kita input ke dalam dokumen skripsi Nah tadi kita udah ngebuat General Theory atau Best Theory dari skripsi kamu Dimana tadi sebagai contohnya adalah pengangguran yang kita ambil dari teori Keynes Sekarang kita bakal ngehubungin variable-variable bebas terhadap variable terikat Which is tadi sudah saya kasih tau variable bebasnya adalah IPM dan investasi Mau kita lihat bagaimana dia dapat mempengaruhi si pengangguran Dan poin pentingnya adalah pada saat kamu menjelaskan hubungan antara si variable bebas dengan variable terikat Misal nih bagian yang pertama kamu mau jelasin dulu hubungan antara IPM dengan pengangguran Tetap kamu harus menggunakan kalimat dasar atau apa saja statement yang dapat mendukung tentang hubungan tersebut dari tokoh Keynes Karena tadi sudah saya kasih tau bahwa Keynes merupakan teori dasar atau General Theory yang akan kita gunakan untuk skripsi ini Oke langsung aja ya kita praktek ini dia contohnya Disini dijelaskan bahwa adanya hubungan antara IPM dengan pengangguran Jika IPM membaik maka jumlah angka pengangguran akan menurun Dan teori tersebut juga diperkuat dalam buku yang ditulis oleh Todaro Untuk hubungan antara investasi dengan pengangguran Pada hal ini diperkuat oleh pandangan atau statement dari Harod Domart Bahwa semakin tingginya investasi akan mengurangi pengangguran Pada kasus ini saya hanya menggunakan dua variabel bebas yang mempengaruhi satu variabel terikat Yaitu bagaimana IPM dan investasi mempengaruhi pengangguran Sebenarnya kalau untuk skripsi untuk batasan minimal bisa menggunakan hanya dua variabel bebas atau bisa lebih Tapi kita sangat menganjurkan terutama saya sebagai pembimbing skripsi Saya selalu menganjurkan mahasiswa saya untuk paling tidak menggunakan minimal tiga variabel bebas Oke teman-teman setelah selesai urusan kita menjelaskan teori dasar Bagaimana hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat Saatnya sekarang kita masuk ke bagian kerangka pemikiran Di sebelah saya saya tampilkan bagan kerangka pemikiran Ini adalah bagan paling tersimpel untuk membuat kerangka pemikiran dengan metode penelitian regresi Nah untuk membuat gambar bagan seperti itu sangat mudah teman-teman Tinggal kamu membuatnya pakai shape ada di aplikasi Word Tapi tricky point pada membuat kerangka pemikiran ini bukan pada menggambarnya Tapi kamu menuliskan critical thinking Gimana caranya kamu menjelaskan skripsi kamu ke dalam satu atau sampai dengan dua paragraf singkat Yang memang menggambarkan apa sih yang mau kita teliti dalam skripsi ini Nah tapi tenang teman-teman aku bakal kasih tau gimana sih caranya membuat kerangka pemikiran yang paling mudah untuk kalian pahami Contohnya aja gini Kamu coba rekam suara kamu dan kamu coba jelasin selama dua menit aja apa sih yang mau kamu jelasin tentang skripsi ini Which is harus menyangkut yang pertama adalah alasan pemilihan judul Yang kedua kamu harus tau masalah apa yang ada di skripsi tersebut Yang ketiga alasan kenapa kamu memilih variable bebas tersebut Coba deh praktekin dua atau sampai empat menit kamu rekam suara kamu dan kamu coba jelasin ngapain sih saya meneliti tentang pengangguran ini Saya akan kasih contohnya Oke akan saya challenge diri saya untuk menjelaskan selama dua menit bagaimana membuat kerangka berfikir tersebut Yang pertama saya akan menjelaskan kenapa saya memilih pengangguran Karena pengangguran merupakan permasalahan perekonomian yang sangat tricky ada di negara kita yang gak pernah selesai titik permasalahannya Karena apa? Karena ini menyangkut harkat hidup orang banyak dan menyangkut tentang permasalahan kesejahteraan masyarakat Oleh sebab itu ini selalu menjadi hal tertarik yang akan ingin saya teliti Serta permasalahan pengangguran akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Yang kedua kenapa saya memilih permasalahan pengangguran di daerah DKI Jakarta atau di Indonesia Atau sebutkan saja langsung objeknya dikarenakan objek ini memiliki permasalahan pengangguran yang sangat tinggi Kita bandingkan dengan beberapa provinsi lainnya Seperti yang ada di video satu perlu ada data pendukung sebelumnya Lalu yang terakhir adalah kenapa saya memilih IPM dan investasi sebagai variable bebas untuk permasalahan pengangguran Karena menurut saya semakin tingginya IPM ini akan mengurangi permasalahan pengangguran Dan semakin tingginya investasi akan mengurangi permasalahan pengangguran Nah tiba deh di poin yang terakhir yaitu how to make the hipotesis Hipotesis itu lebih mudah banget ya Kamu cuma nulis H1 sama dengan variable bebas diduga berpengaruh terhadap variable terikat Langsung aja deh tanpa panjang lebar ini dia contohnya Oke teman-teman yang namanya hipotesis itu baru dugaan Sehingga bisa dilihat disini penulisan antara H1, H2, dan H3 semuanya diawali dengan kalimat diduga Dan semua ini pendugaan antara variable bebas yang akan berpengaruh terhadap variable terikat Oke teman-teman semua udah selesai aku membagikan tips untuk penulisan bab 2 ini Tenang masih ada bab 3, 4, dan 5 sampai dengan kita menulis daftar kustaka Tapi jangan lupa di komen dulu videonya, di like, dan di subscribe Dan sampai ketemu di video yang selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa